Hi guys, welcome back to XCOM 2, War of the Chosen Sudah misi satu kemarin dan kita hanya kehilangan Kita hanya tidak bisa menggunakan ini satu unit Sekarang kita akan ke Bridge, ini karena saya mau hentikan Commander, bagus, saya pikir kita punya sesuatu di sini Meskipun semua perusahaan Advent, masih ada orang yang tidak mencari percayaan mereka Dan pada saat ini kami memberitahu mereka bahwa mereka tidak bersendirian Kita sudah menemukan target untuk operasi pertama kita Sir, setiap lokasi sekarang, sebenarnya tidak ada cara Skyranger bisa mencapai posisi itu Siapa mengatakan apa-apa tentang Skyranger? Shen, report status, kita sudah siap? Pertanyaan kurang, ya, tapi kalian semua ingin mencari sesuatu Ya, jadi kami, Avenger Bukan Avenger Marvel, tapi nama pesawat Karena kita akan mencari sesuatu Jadi kita yang pergi ke belahan dunia lain Tidak seperti di XCOM 1 Itu markasnya itu tidak bergerak Dan sekarang ini mark kita lah yang bergerak Atau markasnya itu Hmm, recover item from Resistance Heaven Recover item Medkit Ini Snake Trival Urchin Ini ada dalam tanda petik Itu petik 1 Itu nickname yang mana Saya menggunakan Apa namanya ya Istilahnya Soldier Ada kustomisasi soldier Di mana saya mendownload Di mana sudah ada banyak listnya Dan sebenarnya bebas Kita membuat soldier Tapi Menggunakan Saya mendownload itu hanya untuk memudahkan saja Biar lebih unik Dan kita kemudian medkit Ini loadout Saya akan kasih medkitnya ke specialist Menurut saya Hmm Special this Yes Yes Ya Tidak ada lagi yang bisa di edit ini masih Rookie dia belum punya senjata khusus sementara Skyranger Deployed seperti yang saya bilang kemarin misi 1,2,3, mungkin 4 itu adalah yang paling susah bagi saya karena opsinya hanya shoot, grenade, that's it tunggu tunggu tidak kenapa saya berjalan ke arah yang kuning? tidak tentu detonator man tadi itu move kuning ke sana apa? man just 1 tile man that's wait status confirm, all hostels are down and the area is secure the current area of operation is secure kill confirmed failure we are let's start mission let's start mission, you're in mana? yeah that's why hanya 1 tile man menace 1-5 we've got a bead on the advent data vault near your position be advised self detonating charges are in place at the target but but i won't do that saya akan load saja see that's why XCOM is saya tidak melihat biru-birunya dan kuning-kuningnya kotaknya tertutup oleh hijau-hijau dang man ok 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 setting course for sector 8 Mexico hmm just 1 freaking tile ahh it's painful oh we're ready to start making moves commander by hitting advent wherever we find them we can help strengthen the resistance in return they'll contribute material and personnel to support our operations ya jadi seperti tadi ini saya load dan misinya sudah berbeda karena tadi itu meretrieve sekarang itu menghack jadi confirm commander it looks like shen prepped a med kit for us we should equip one of our soldiers with it before they deploy kit ya tidak ada pilihan lain jadi wait 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 ini saya mau melihat ini dulu jadi ada combat intelligence ini standard dan ada yang lain tingkat lain seperti ini above average ini saya akan remove saja menggunakan soldier yang lain yang istilahnya apa ya mungkin lebih tinggi combat intelligence ini standard average standard oh oh this one is gifted oh phantom lance ya saya punya 2 unit yang gifted lina le savan bukarebe ya mungkin pakai yang ini lina le savan dan remove this this one hmm mungkin ganti warna saja main armor let's do like this hmm this maybe let's let's kill up k k ya m ya ini ini yang sangat dekat dengan dan kesuksesan lebih hanya satu tile . ,, . Oke Sebelah sana Tujuh Ini cukup jauh Sebelah sana Oh iya dan ini karena melakukan hack Jadi itu bisa dilakukan Dengan apa ya Jarak agak jauh menggunakan Specialist Ini ada pintu Dan kalau kita menjebol Makanya itu merah Jadi saya akan Berjalan Wah dan ada jalan di atas Tapi agak percuma juga Hmm The hunter Ya ke sini Mboy Ini ada komen Open door Oke Nothing Kemudian ke sini saja dulu Oke Kemudian Haze Saya akan coba ke Agak ke utara Ya Nah Tidak Oh, ini relok kereta api. Sepertinya di bawah. Dan itu juga ada tempat. Maju saja. Ini akan bersama spesialisnya. Buh. Nothing. Here. No, no, no. Here. No. He is. 20. He is. He is. He is. He is. He is. Where is the enemy? He is. The hunter. I'm going to go. He is. He is. He is. tidak apa apa where are the enemy where are they huh where are the enemy maybe this I don't know let's go here I can't see whatever what I don't know okay 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 hmm jalan masuknya cuma itu jadi ya di atas juga bisa tidak bisa there's a way over there saya cek sini tidak menyerang dulu ini 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 agak berbahaya ini agak berbahaya iya mungkin seperti ini ini tidak 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 Should I close this? Mungkin engage yang ini saja Shoot Kemudian I don't know Menunggu mereka maju saja Shoot Yah, nice Wait, itu belasang ada musuh tadi saya lihat Wait, saya bisa melakukan granat di sini Seperti ini mungkin Oh, can I destroy this? And maybe see that Saya akan coba Yah, sekarang dia keliaran Ini agak berbahaya sebenarnya Karena saya khawatir saya akan melihat yang sana Ini cukup jauh tapi Tidak 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 Please hit There we go Tidak Tidak Ini kalau saya buka Musuhnya akan berdatangan langsung Saya akan Overwatch saja Oh Apakah dia Oh shit Kalau dia melihat yang seberang Kalau dia melihat yang seberang Dan saya berada di tempat yang sangat bagus Tidak 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 Ini hampir tidak berguna ini Oh my god Tidak 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 Where should i go Tidak Yeah Let's go Do this Please hit Yah Saya juga berusaha mencoba melihat objektifnya, apakah dari situ kelihatan Wah bisa dari situ kelihatan Saya bisa menghack dari tempat dia berdiri Jadi sekarang, saya bisa melakukan ini Granat, kemudian shoot Karena saya masih punya 2 Boom Tinggal 4 darahnya Oh tapi dia terexposed Boleh saya lihat? Terexposed Saya khawatir kalau saya akan melihat musuh yang sebelah sana Jadi disini saja, dan shoot Lebih aman Saya akan melihat musuh yang terakhir Tapi saya akan melihat musuh yang terakhir Shoot it There we go Tolong jangan melihat Oke Hack Tidak, tidak 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 Reload Tidak 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 Ini Permanent Invested sampai 20 Oh.. Heknya langsung mengejar dari 70 Oh Oh I don't want to go back now I'll go back here Then... Overwatch When you see it there Affirmative Overwatch Hmm... I don't know if you need this to knock directly Here's the gun Well, move to the target Here's the aspiration There are troops of ammo oh no saya memang overwatch tadi apa gak kena missed dang dang dude 71% i mean just shoot them there we go satu hit lagi mungkin malah yang terbunuh itu yang sebelah sana yang low cover saya pikir dia melakukan serangan apa ya serangan apa mind control terexpos saya takut dengan yang itu scroll here shoot the dude 100% there we go kemudian kita akan flank musuh yang sana eee oh yeah sini 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 hmm ya sangat-sangat terlindung dia 27% eh geraja tidak sampai tapi oke ini range-nya berapa ya itu ya dia berjalan apakah sejauh apa dia berjalan saya tidak tahu mungkin dari sini oke 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 iya kena tiga nih menj kemudian coba tembak saja dari garap yang jauh sini sini dia darahnya lima jadi oh tapi dia berlari kemudian iya iya cukup jauh tapi 68 oh miss dia figures tidak apa-apa banyak orang masih ini ah ah main control iya ini salah satu kemampuan dia sebenarnya main control oh no dia bisa lewat sana ternyata dipukul kah ah ah bleeding out oh iya bleeding out you lady dia punya grenade masih tapi sangat terbatas oh my god this is gonna be bad apakah dia bisa menembak dengan akurasi yang tinggi tidak bisa oh my god hmm mungkin saya harus menjauh terlebih dahulu daripada mencoba membunuh dia karena dia memiliki high cover 32% dan tidak ada tempat bagi saya untuk untuk apa ini ya memberikan flank shot hanya ini harapan tapi tidak kelihatan ya tidak kelihatan sama sekali oh my god dude let me see him from here iya saya hanya lari dulu ini kemudian 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 sebelah sini mungkin mungkin akan ditembak oleh yang itu tapi masih yea sini saja langsung mungkin ya untung-untungan lagi oh missed yya Kita menembak, uh, please Aduh, 2 damage Hmm Saya betul melempar granat Kemudian Menembak dengan yang Di belakang Ya, masih main controlled Apakah ini bisa menembak flank shot Dia bisa, tapi Please 88% There we go Ah, selamat Yeah You're bleeding Two wounded Yeah Seperti itu Oke Itu memang misi yang Kelihatannya gampang Tapi Banyak Ini, itu Dan, ya, segala All advent gene therapy clinics will be closed tomorrow for equipment upgrades Initial reports that the suspension of services were the result of dissident activity have been dismissed as radical propaganda Oh, ya, krip walk Huh Satu skaret Satu terluka Terkena tembakan teman sendiri Dan Ya, ada satunya Huh Oh, gravely wounded 26 hari What? Satu bulan Tidak bisa Menjalankan apapun No Biasa fun Oh, green deer Kemudian nih, promote Selang dia Specialist level 2 Kita bisa pilih combat protocol atau medical protocol Star room Combat protocol itu lebih bagus Jadi akan ambil combat protocol Ya Combat protocol itu Memberikan damage Ke musuh Secara langsung Dan damage-nya itu Dua kali lipat Kalau musuhnya itu Robot Jadi Sangat berguna Kalau melawan musuh Seperti itu Dan hack-nya Wah, 75 My God Ya, gara-gara tadi Ah Oke We can start clearing out the old equipment and debris from the ship To make room for new facilities Ya Oke, jadi ini adalah Avenger Yang di dalam Avenger itu adalah ruangan-ruangan Dimana ruangan itu bisa kita gunakan atau Apa ya Gully Untuk membuat Facility Facility atau fasilitas Fasilitas lain yang Hmm Hmm Ya Hmm It's going to take more time and manpower to make space for new facilities Ya Yang disini digunakan untuk Mem Jadi ini digunakan untuk membuat Oh my God Let me talk man Jadi digunakan untuk membuat Apa namanya ya Fasilitas lain yang membantu kita dalam memerangi alien Misalnya seperti Infirmary Youtube Safe Ya No Youtube I don't want to Seperti Infirmary Untuk mempercepat Apa namanya ya Sembunya Prajurit kita Atau training center Untuk mendapatkan skill baru Dan sebagainya Jadi Ya Ini Commander Squad Duh This is it Oh my God 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 Hello Commander The council you once knew Is no more It's membership Have all sworn loyalty To the advent administration With one exception It is good to see you again In the days since your capture I have done all I can to aid the resistance from the inside From the inside It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction As of now Resistance forces are currently somewhat disorganized If we are to defeat Advent and their alien masters You must change this Before it is too late What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world Their numbers are growing We suspect they have been taken to a nearby Advent black site Though its exact location remains unknown Time is short Commander We need you to take charge of resistance operations throughout the world Establish contact with the local cells and bring them into the fold Find this black site and shut it down Save our world The clock is ticking Good luck, Commander Yep Looks like we better get started, Commander I'll be on the bridge when you're ready Jadi itu adalah transmisi dari Apa ya? Itu adalah Salah satu Konsil atau Pemerintah Badan Bukan badan Tapi salah satu Ajudan Atau Jurubicara Atau Salah satunya Dari pemerintah Jadi di XCOM 1 dulu itu ada Banyak konsil Yang membawahi Setiap pendua Kalau tidak salah Dan salah satunya itu adalah Yang itu Dan di XCOM 2 ini Sepertinya Konsil yang lain Konsil-konsilnya itu sudah menyerah ke alien Hanya dengan satu Exception Atau satu Pengecualian Yaitu dia Yang tadi Yang mana sekarang dia sepertinya Membantu kita dari dalam Inside Dan tadi dia memerintahkan kita untuk Mencari black site Atau sebuah facility Yang sepertinya Digunakan oleh alien Untuk Melakukan Apa ya Eksperimen ke manusia Atau mengembangkan Alien Mereka Atau mereka sendiri Di bumi Jadi Kita harus mencari Black site itu Dan Menghancurkannya Caranya itu dengan Ya Terima kasih telah mencari Yeah 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 We have to start making contact with other regions soon if we're going to build a global resistance and take on Advent. New objective added. Blacksite region, make contact, resistance, resistance, yeah. Jadi memang Blacksite-nya sudah terlihat daerahnya dimana. Cuma dia bilang lokasinya, koordinatnya itu belum ketahuan. Jadi kita harus membuat hubungan atau membuat kontak dengan resistance atau guerrilla di daerah tersebut. Kemudian baru kita bisa mengetahui lokasinya. Dan kalau sudah maka misinya itu akan terbuka. Oke, supplies. Investigate. Avenger plotting new course. Commander, while we're waiting for new missions or the completion of our research, we can pass time by scanning at sites like this one. On your order, we'll start our scans of the surrounding area. Ya, jadi ada fitur scan disini dimana kita bisa melakukan scan untuk di daerah ini dan ada hediahnya atau rewardnya. Jadi supplies. Supplies itu digunakan untuk membeli bermacam-macam barang. Dan scan saja. Tiga hari kemudian research-nya itu selesai yang ini. Kemudian send new research. Continue. Oke, ini weapon upgrade dimana kita bisa gara-gara upgrade bukan, gara-gara research yang tadi kita bisa memasang upgrade ke senjata kita. Commander, the science team has grown particularly interested in this field of research. So much so that their inspiration could lead to vast improvement in our research efficiency. However, we must act fast. Despite their brilliance, they are a fickle group. So, we must be able to research this one. The science and communication. I'll see that work begins immediately, Commander. I'll contact you when I have a full report available. Ya, kita akan beri di sini. Ya, kita bisa lihat statusnya semuanya di sini. Ini yang tadi kita gunakan. Ke Sofia. Itu TIE, jadi yang ada bar hijau di bawah. Ma-pa-pa. Gimana cara kamu lakukan saat ini? Oke. Oke Ya, jadi Jika ada misi lagi, maka yang tersedia adalah Yang Ini, banyak yang rogi Semoga yang ini Sudah bisa jalan, sebenarnya bisa, tapi Dia akan sangat kelelahan Sudahlah Let's go back Kita akan Wait, wait I think Contact Hmm Ya, jadi Kita harus make contact Alien debris Scanning View room Oh ya, dan ini ada Ruang kosong Dimana kita bisa membuat sesuatu Dan karena saya bermain di Commander Yang mana agak Susah Jadi ada Saran Dimana kita sebaiknya Menaikan laboratory dulu Ini agak aneh sebenarnya Karena laboratory itu hanya Mempercepat Research yang mana Sekarang itu Terbatas Tapi Ini adalah Apa namanya Ide yang bagus Karena di gameplay sebelumnya Saya mencobanya Dan ternyata Cukup signifikan Kalau kita membuat laboratory Di awal-awal Kita harus membuat Di awal-awal Di awal Di awal-awal Ya Oke Sepuluh hari Kemudian kita akan Kesini lagi Ini hampir selesai Surprise Ada Lagi yang lain Rukis Ada Rukis Avenger Plotting New Course Surprise Hanya 88 Saya butuh 3 hari Untuk Bisa melakukan Mag Contact Jadi Itu Kita akan melakukan Keputusan kita Keputusan Kita Menurutkan Dan Keputusan kita Tidak Sekarang Yang Keputusan kita Jika kita Perjalan Demik Terus Terus Or Sejauh Perjalan Devan 5 hari ini maksudnya breakthrough itu adalah kadang-kadang kita mendapatkan opsi sepertinya dimana ada research yang lebih cepat dari biasanya yang satu dari inspired dan yang satu breakthrough breakthrough itu sangat cepat karena 5 hari itu ya tidak terlalu lama dan kalau tidak diambil sekarang maka akan hilang let's go oke so kita akan make contact saja karena saya masih punya ya karena tadi kita sudah meresearch come on central resistance cell in this region aside from getting us into the black side our access to supply should improve now that we've expanded our reach jadi kadang-kadang tadi kita sudah meresearch resistance communication kita bisa mulai melakukan make contact dan sepertinya saya kesini dulu karena lebih dekat tapi ini udah lebih banyak supply-nya tapi sudah lah ini dulu make contact let's go let's go setting course for sector 10 eastern united states commander using intel collected so far we've managed to locate a resistance cell operating out of this region it'll take us some time to scan for their exact position though ya dan untuk make contact kita membutuhkan intel yang mana tadi itu di sebelah sini tadi 40 intel jadi kita harus bergerak jadi kita kita harus bergerak kamu terlalu mempercayai johan johan? johan 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 i'm not exactly having drinks with them but they did hold up their end of the bargain what about you? wait and see Valk out they might show up commander that was Konstantin Volokhov Valk to his friends he and his reapers are a big part of the reason why you're standing here today Valk may be a little rough around the edges but he's the real deal it's the real deal it's one of three resistance groups operating independently from us that we consider a legitimate threat to advent hmm together they'd made one hell of a fighting force too bad they hate each other but still we've made some unlikely progress well these reapers may have found you but they weren't acting alone they were tipped off by a group of advent defectors known as the skirmishers no one's big on working with these guys knowing where they came from but you wouldn't be here without their help both the reapers and the skirmishers have agreed to suspend hostilities suspend hostilities hmm trust doesn't come easy between these two so we're heading for a nice quiet spot nice quiet spot on neutral ground even so does not take any chances intel on this area is weak and we're picking up strange chatter on comms not to mention we're ending a decade long blood feud today i'd advise our soldiers to be fully prepared before we deploy on this one commander good luck i hate to ask but it looks like i don't have much choice think you can help us out yes let's go ini adalah lost and abandoned atau premise atau permukaan DLC war of the chosen dimana mulai sekarang bukan mulai sekarang tapi disini ceritanya ada tiga faction yang mana setiap faction itu mempunyai apa namanya ya lini yang berbeda-beda dan tiga-tiganya itu tidak berteman baik dan sekarang kita membutuhkan mereka dan karena faction itu cukup kuat maksudnya dalam ceritanya itu setiap faction itu juga memerangi advent atau aliennya dan kita diminta untuk menjembatani ketiganya untuk melawan advent itu so ini ada misi dimana kita akan mempertemukan mereka bertiga tapi saya ingat yang bertemu itu cuma dua dan yang ketiga itu belakangan let's go ini Volk namanya dia dari Reapers not sure not sure how long our contacts are going to wait for us commander so I recommend we proceed as soon as possible all available soldiers are standing by to deploy set for us for the Mexican regional draft okay Oh ya Faksyon Oke Oke Saya tidak bisa escape disini Jadi saya akan Mungkin akan stop disini saja Tapi saya akan lanjutkan Jadi mungkin saya akan bagi menjadi dua bagian Dimana bagian yang sebelumnya itu Yang tadi dan yang sekarang itu Mulai misi kedua yaitu Operation Lost and Abandoned So I'll see you guys next time